Advokasi Perbu Cepta Kerja, kita keluar bok, masuk bok yang lama masalah, yang terlama masalah, apalagi zaman Belanda Ordonan Sustabbladok, yang mengkulih masalah, karena desainnya itu kalau mau cerita, itu dari kesempatan konsensi Washington, makanya ya, segala macam jadi dokternya orang miskin, negara miskin ini ya, itu semua pesanan mereka, nah kita berani gak rakyat pesan untuk menjamin, menghadirkan welfare state itu, CS3H, jaminan sosial semesta sepanjang hayat, job security, income security, social security, orang hamil, lahir, hamil biar gak stunting nanti lahir, itu jamin negara ngelahirin gratis, itu kalau lahirin anak gratis, cari pekerjaan aksesnya langsung, dari binapuntah ke menager, segala macam itu, ada lawangan atau tidak itu jelas di situ, sakit sudah pasti dirawat, gak usah ribut membayar apa enggak, kecelakaan kerja juga terdapat, pokoknya dirawat, sampai sembuh lagi, kemudian meninggal, gak usah ribut penguburan, bayar gak, gratis ada dinas pemakaman di mana-mana di Indonesia itu, kemudian pesangan langsung bayar, karena pesangan itu cadangan, namanya liabilitas, nah kemudian pensiun, apalagi, itu faktor umur, 60 tahun, itu ada namanya undang-undang keserah lansia, itu setiap 60 tahun, mau ngiyur atau tidak, maka dia punya hak untuk mendapat kompensasi pelayanan, atau kompensasi tunai, itu bunyi undang-undang, gitu, nah kemudian bagaimana yang mengiyur, dapatnya lebih banyak sama yang enggak mengiyur, itu kira-kira seperti itu, tapi kalau kita keluar dari bok, kita kerja, balik ke bok yang lama, yang undang-undang 13 2003 itu, di situ masalah, kontingensi namanya, ketidakpastian, bisa dapat, bisa enggak, untung-untungan, yang banyak ribut sengitar di PHI, nah kemudian, kalau ternyata kita mau mendesain, kita keluar dari bok, kita usulkan bahwa negara harus berbuat demikian melalui perpunya, kalau memang komitmen secara konstitusi, memang mau menghadirkan welfare state, kesajaran untuk rakyat, kenapa? Rakyat membayar pajak itu 30% dari penghasilannya, hitung per tahun, ayo, perusahaan sama, jadi duit yang paling banyak itu agregatnya APBN maupun PDB, jadi yang hasilin itu kaum buruh, kaum pekerja, yang memproduksi barang dan jasa itu, maka itulah yang memutarkan siklus perekonomian, jadi enggak usah khawatir, ancaman resesi segala macam itu, semuanya omong kosong, itu orang kapitalis, neoliberalia yang menakut-nakutin, memang dikira-kira kita takut sama gendro. Terima kasih. Terima kasih.